Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama mikoservis 1902 channel berbagi ilmu, berbagi cara berbagi trik, memperbaiki barang-barang elektronik yang rusak yang ada di sekitar sahabat-sahabat semuanya, gimana kabarnya mudah-mudahan selalu sehat selalu dilanjakan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin pada kesempatan kali ini mikoservis akan berbagi ilmu, berbagi cara berbagi trik, memperbaiki sebuah kipas angin ini kipas angin mereknya Miyako itu Miyako kata yang punya rusaknya kipas angin Miyako ini ada getaran dan ada bengungan terus mutarnya itu dibantu sama tangan sebelum kita tes sebelum kita bongkar sebelum kita perbaiki kipas anginnya apabila video belajar kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya mikoservis mohon bantuannya dengan tekan like subscribe dan share ke sahabat-sahabat lainnya supaya ilmu yang sedikit dan yang sederhana ini bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat lainnya jangan lupa juga lonceng notifikasinya diaktifin supaya sahabat-sahabat bisa langsung mendapatkan ilmu yang terbaru dari mikoservis 802 langsung aja kita coba colokan ke listrik kita coba tes dulu ya ini bismillahirrahmanirrahim terus kita tekan ke jempatan 1 ya ada getaran coba kita putar baling-balingnya ya mutarnya sangat lemah sekali sangat pelan sekali itu bisa sahabat-sahabat lihat semuanya itu langsung aja kita cabut colokannya kalau kipas anginnya sahabat-sahabat pusatnya atau kendalanya kayak gini kayak kipas angin ini di nomor 1 di ketempatan nomor 1 itu ada getaran dan juga diputar sama tangan baling-balingnya itu mutarnya sangat pelan itu biasanya yang rusaknya itu kapasitor langsung aja kita ganti kapasitornya ini ini mikoservis sudah menyiapkan kapasitor kapasitor 1,5 mikro firet 400 volt ini kapasitor masih bagus kita nanti langsung pasangkan ke kapasitor yang dipasangin miyakonya ini kapasitornya juga udah pernah diganti itu panah dengan produk kapasitor merknya panamatic ini nilainya juga kayaknya 1,5 tapi udah agak hilang angkanya langsung aja kita ganti sama kapasitornya mikoservis yang ini kita langsung pasangkan kapasitornya setelah kapasitornya yang baru udah kita pasangkan dipasangin miyakonya terus selanjutnya langsung aja kita coba colokan ke listrik apakah baling-balingnya di kecepatan 1 bisa mutar kita langsung colokan ke listrik bismillahirrahmanirrahim terus kita tekan kecepatan 1 yaitu tanpa dibantu dengan tangan baling-balingnya bisa mutar kita langsung ke kecepatan nomor 2 terus kecepatan nomor 3 ya alhamdulillah kipasnya baling-balingnya udah mau mutar bisa cepat-cepat lihat semuanya berarti kalau kipas anginnya sahabat-sahabat mengalami kerusakan sama persis kayak kipas angin miyako ini sahabat-sahabat ganti kapasitornya aja nanti kalau udah diganti kapasitornya insyaallah langsung bisa mutar lancar lagi tanpa dibantu tanpa dibantu dengan tangan dengan catatan asnya itu dengan catatan as kipas angin miyakonya itu putarnya itu lancar kayak ini kan tadi juga lancar asnya terima kasih kepada sahabat-sahabat mikoservis yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk belajar bareng kali ini belajar memperbaiki sebuah kipas angin miyako yang putarnya itu sangat lemah harus dibantu dengan tangan baru baru baling-balingnya bisa mutar itu pun putarnya sangat lemah sangat pelan terima kasih kepada sahabat-sahabat mikoservis yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk belajar bareng kali ini belajar memperbaiki sebuah kipas angin miyako yang putarnya itu lemah atau pelan apabila video belajar kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya mikoservis mohon bantunya dengan tekan like subscribe dan share ke sahabat-sahabat lainnya supaya ilmu yang sedikit dan yang sederhana ini bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat lainnya jangan lupa juga lonceng notifikasinya diaktifin supaya sahabat-sahabat bisa langsung mendapatkan ilmu yang terbaru dari mikoservis 1902 apabila dalam video belajar kali ini ada kata-kata yang kurang jelas ada kata-kata yang kurang sopan mikoservis mohon maaf yang setulus-setulusnya sekian selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap